entah kenapa aku tuh seneng dengerin suara dari karung beras yang lagi dibuka kayak begini berasa kayak puas banget ya gak sih ada yang samaan juga gak kayak aku jadi pagi ini tuh beras aku habis jadi yaudah ini sekalian mau aku refill masih ada sih sisa sedikit ini juga ada beras jagung aku jadi aku kalau beli beras jagung itu paling cuma sekilo gitu ya dipakai untuk campuran masak nasi putih dan kalau di probolingo itu dibilangnya beras jagung kalau udah matang ya bilangnya nasi jagung jadi untuk campuran beras putih gitu teman-teman ya lumayan sih untuk mengurangi karbohidrat gitu jadi yang punya diabetes bagus pakai nasi jagung ya kalau berat buat beli beras merah alternatifnya bisa pakai beras jagung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dilancarkan resekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya amin pagi ini hari sabtu aku mau ke warung ya dan ini ditemenin sama adek royan karena kalau hari sabtu adek royan kan libur jadi tumben-tumbenan gitu dia mau ikut ke warung dan ini aku ke warungnya yang agak jauh makanya naik motor dan ini tuh sebetulnya baru jam limaan teman-teman tapi ternyata udah terang benderang begini ya di bumi probolingo padahal kalau di cilacap jam setengah enam aja itu masih gelap banget ya namanya kita terpisah oleh jarak dan waktu ya ya iyalah apaan coba ini aku udah di warung dan warung ini gak permanen ya teman-teman jadi nanti sekitar jam delapanan ini udah dikukut atau barang-barangnya udah dibawain pulang semua nah ini hasil ngebolong aku di warung tadi ini ikan panggang namanya odul gak tau odul itu ikan apa itu harganya 5 ribu terus aku juga beli udang ini sebungkus harganya 6 ribu terus aku juga beli cabai rawit ini seribu rupiah dapetnya Alhamdulillah banyak sama aku juga beli kobis harganya 3 ribu terus aku juga beli ikan asin 2 ribu dapetnya 5 biji sama aku juga beli wortel ini 3 ribu udah bungkusan terus daun bawang seribu dapetnya 3 batang sama ini kacang panjang satu ikat harganya seribu terus sama jagung manis ini 4 ribu satu bungkus sisi 2 yang terakhir seribu rupiah tomat dapet 2 biji jadi segini banyak Alhamdulillah habisnya 27 ribu rupiah tumben-tumbenan ya belanjaan harianku banyak sampai 27 ribu padahal biasanya budgetnya 20 ribu aja ini gara-gara si daun ninjo ini teman-teman jadi ini aku habis dikasih daun ninjo sama ibu mertua ibu mertua juga dikasih dari temannya dan ini bakalan jadi pertama kalinya aku masak daun ninjo di probolingo karena disini tuh gak diperjual belikan gitu loh teman-teman dan baru kali ini setelah hampir 13 tahun aku menetap di probolingo baru kali ini mau masak daun ninjo dan yang pertama kali kepikiran pas aku dikasih daun ninjo itu bikin sayur asem ya Allah apalagi kalau dikasih sama melinjo-melinjonya ya ngelunjak banget udah dikasih minta yang lain lagi oke kali ini aku bikin resep sayur asemnya ini resep ala emak ya jadi biasanya yang pertama kali direbus itu kacang tanah itu kacang tanahnya masih mentah belum digoreng terus sama tetelan gitu ya karena tetelan dan juga si kacang tanahnya itu kan matengnya lama dan tadi tetelannya itu sebelumnya udah aku rebus dulu karena itu kan beku ya frozen gitu nah biasanya kayak kotor gitu kuahnya jadi udah aku rebus dulu baru aku masukin dan ini setelah mendidih aku cemplungin juga jagung yang udah aku cuci dan udah aku potong-potong yang salfok sama warnanya jadi pink itu mohon maaf gak tau dari mana kayaknya sih dari kulit kacangnya itu ya tapi biasanya kalau mau masak tuh gak semerah itu deh tapi gak apa-apa untuk bumbu sayur asemnya disini ada laos yang aku geprek terus ada bawang putih bawang merah kemiri dan juga cabai besar untuk bumbunya aku pakenya sedikit-sedikit karena mau aku tambahin pakai bumbu racik sayur asem ini ya teman-teman biar simple sih sebetulnya pakai bumbu raciknya aja udah cukup tapi kayak berhubung aku bikinnya banyak jadi yaudah aku tambahin bumbu lagi yang aku ulek gini kalau udah halus yaudah langsung aja cemplungin ke dalam panci yang lagi dipakai buat ngerebus oh iya ada yang kelupaan pakai daun salam juga ya teman-teman aku pakai 3 lembar aja lanjut tambahin asem sedikit aja gula jawa dan juga bumbu raciknya tadinya mau pakai bumbu raciknya setengah aja tapi ternyata masih kurang nampol jadi yaudah aku masukin aja semuanya pokoknya ini udah tinggal ditambah-tambahin bumbu sesuai selera aja kayak garamnya gulanya asemnya gitu karena bumbu racik itu menurut aku udah sedep banget jadi gak perlu lagi ditambahin sama penyedar sambil nunggu yang dipanci empuk ini aku sambil motong-motongin sayur lainnya ya karena sebetulnya masak sayur asem itu simpel yang lama itu nyiang-nyangin sayurnya motong-motongin bersihin karena jenis sayurnya kan banyak jadi ini aku urut-urutin dari sayur yang paling keras sampai nanti yang paling lunak biar hasil akhirnya itu matangnya barengan gak ada yang lodoh gak ada yang terlalu keras gitu makanya biasanya ya aku pilih-pilihin gitu biasanya sih yang pertama itu ya tadi ya udah ada kacang tetelan terus pasti jagung terus disusu lagi sama wortel kacang panjang labu siam daun melinjo terus kobis dan kalau ada melinjo-nya ya melinjo itu dimasukin di awal-awal tadi ya barengan sama kacang kacang tanah maksudnya ditunggu sebelah ini aku mau ngerebus bahan sambal ada bawang putih bawang merah cabai dan juga tomat terus balik lagi ini ke sayur asem aku yang udah mau mateng mau aku tambahin daun bawang yang udah aku iris-iris jadi sesaat sebelum kompor dimatikan tambahin daun bawang Masya Allah ini tuh sayur asemnya enak banget adek Royan sama Mas Dio juga makannya nambah-nambah pokoknya kayak muji-muji masakan aku yang katanya enak banget ini aku mau bongkar kresek ditunggu aku yang paling kecil waktu itu juga sempat ada yang nanya kenapa dibungkus plastik jadi ya biar gak cepet kotor karena hampir gak pernah dipakai tapi kecepretan minyak terus kan makanya aku tutup pakai kresek dan ini mau aku pakai untuk manggang ikan panggang sebetulnya gak dipanggang lagi juga gak masalah karena ini kan udah mateng ya tapi ini biar wanginya makin semerbak di rumah aku jadi aku panggang lagi lanjut lagi ke sambal aku ini tinggal nambahin terasi yang udah aku bakar terus kasih garam secukupnya gula pasir dan juga micin yang gak boleh di skip pasti temen-temen juga udah pada ekspert lah ya ahli banget kalau cuma bikin sambal terasi mah ya udah ini tinggal diulek aja dihalusin tapi gak sampai halus-halus banget biar kerasa bukti cinta seorang ibu buat anak-anaknya ya nyambel kalau udah mateng semua eh udah mateng semua udah halus begini tinggal aja langsung dipenyet ikan yang tadi udah kita panggang kita lu aja kali jangan lupa pokoknya dicobain dulu ya kalau udah enak yaudahlah alhamdulillah pokoknya hari ini menunya masyaallah banget dan yang gak boleh ketinggalan kalau masak sayur asem itu harus ada ikan asinnya biar makin klop ini ikan asin 5 biji aku goreng aja semuanya oke sementara aku masaknya itu dulu ya ini aja udah kayak banyak banget jadi untuk udangnya gak tau kalau misalnya nanti kurang ya malem udangnya dimasak kalau enggak ya buat besok dan ini masyaallah enak banget dan ini menurut aku udah jadi sayur asem yang paling enak pokoknya ya apalagi kalau dimasakin sama emak dan alhamdulillah anak-anak juga suka banget sama sayur ini saking sukanya saking cintanya dan juga saking kangennya sama sayur asem ini yaudah ronde pertama aku makan sayur asemnya aja ini satu mangkok dan udah kenyang banget pastinya ya nanti ronde keduanya nyusul ini pokoknya sedep banget siapa yang suka juga sama sayur asem yang modelan begini pokoknya yang belum pernah nyobain cobain deh apalagi ditambah sama sambal terasinya ya kan oke sampai sini dulu videoku kali ini terima kasih banyak sudah menonton sampai ketemu lagi insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati